Bagi yang akan berziarah, berikut komplek makam Bahmun di Jannatul Maqla, Arab Saudi. Beberapa hari lalu, kabar mengguncangkan datang dari tanah Arab, di mana makam salah satu ulama Nusantara, K.H. Maim Zubair, dibongkar dan akan dipindahkan. Di mana pembongkaran makam di Maqla rutin dilakukan setiap empat tahun sekali untuk memindahkan jasad di dalamnya. Namun setelah dibongkar makamnya, jasad Bahmun masih utuh hingga batal untuk dipindahkan. Kabar mengenai makam Bahmun tersebut disampaikan oleh Gus Rifkil Muslim, sebagaimana dilansir dari unggahan Instagram story pribadinya, di mana Gus Rifkil telah mengkonfirmasi secara langsung, petugas pemakaman Maqla yang kurut membuka dan mengetahui jasad Bahmun masih utuh. Dalam unggahan tersebut, Gus Rifkil juga menginformasikan bahwa makam K.H. Maim Zubair tetap berada di Maqla. Bagi yang akan berziarah ke makam Bahmun, perlu mengetahui secara rinci, komplek, dan nomor makam. Berbeda dengan pemakaman di Indonesia, pemakaman di Maqla sekilas terlihat sama antara satu makam dengan yang lainnya. Hanya ada batu berwarna putih sebagai tanda di setiap makan. karenanya perlu mengetahui komplek dan nomor urutnya. Makam Bahmun berada di komplek 70. Baris 151, nomor urut 4, yang mana terdapat dua batu putih sebagai penanda makam yang bertuliskan Maimun Zubair. Al-Mahfurlah dengan menggunakan tulisan Arab. Pemakaman Maqla dibuka mulai pukul 8 hingga 10 malam waktu Saudi Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu dari jama'ah haji yang kloter terakhir, yaitu kloter 94. Mendengar kabar bahwa makam GYI Zimbahya ini menjubir akan dipindah. Setelah saya cek dan saya tanyakan, Insya'Allah jawaban oleh petugas katanya Zimbahya Memun masih mawujud begitu. Insya'Allah Zimbahya ini tidak akan dipindah. Ini dilakukan dari Arab Saudi.